Harapannya nanti ke depan memang betul-betul teman-teman itu setidaknya setelah 3 bulan ini kunjungan ke unit kesehatan sekolah atau KAIS itu bisa menurun karena faktor keselatan. Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Wilda Fina perwakilan dari Human Capital dalam hal ini teman-teman bisa melihat bahwa di belakang saya itu sedang berlangsung tes kebugaran tes awal kebugaran dan nama program ini adalah Healthy Tuesday. Healthy Tuesday adalah program well-being program khas dari sekolah Islam Atira yang diperuntukkan meningkatkan kebugaran dari seluruh pegawai dimana program ini memang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran seluruh insan-insan Atira. Jadi memang dari tahun ke tahun itu banyak teman-teman yang berkunjung ke unit kesehatan sekolah atau KAIS karena mengalami keluhan. Jadi tes awal ini tes lari bolak-balik untuk mengukur di level mana kebugaran dari masing-masing teman-teman. Setelah tes ini kami akan merekap datanya kemudian melihat sampai setinggi apa atau sebagaimana data-data ini menunjukkan bahwa kebugaran rata-rata dari seluruh guru dan karyawan sekolah Islam Atira apakah di level menengah sedang rendah atau tinggi. Oke Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan tes kebugaran. Yang diawali dengan mengukur cek tekanan darah awal kemudian dengan berat badan kemudian tinggi badan kemudian kita melaksanakan lari sesuai dengan kemampuan kita berdasarkan dengan tempo yang sudah diberikan. Harapannya sih nanti akan ada program-program yang dapat membuat tubuh dari seluruh insan sekolah Islam Atira menjadi lebih bugar lagi. Setelah tes ini teman-teman dari guru olahraga akan meramu kira-kira kegiatannya apa aja untuk memberikan perlakuan-perlakuan kebugaran kepada seluruh guru dan karyawan. Tentunya disesuaikan dengan usia tingkat kesehatannya teman-teman dan kurang lebih 2-3 bulan kami akan kembali melakukan tes akhir kebugaran. Harapannya sih semoga ada peningkatan kebugaran yang tentunya ini berdampak bisa berdampak positif bagi kebugaran dan di dalam aktivitannya sehari-hari bahwa itu bekerja maupun di rumah ataupun di tempat lain itu teman-teman tidak gampang lelah karena kebugarannya meningkat. Dan seluruh yang terlibat dalam hal ini adalah tentu dari level direktur sampai kebawah. Harapannya nanti ke depan memang betul-betul teman-teman itu setidaknya setelah 3 bulan ini kunjungan ke unit kesehatan sekolah atau OSS itu bisa menurun karena faktor kesehatan. Harapannya sih kebugaran. Terima kasih. Terima kasih.